Bikin bakso sapi sendiri di rumah nenek Hello, kalian lagi apa? Dari kemarin sebelum lebaran Idul Adha Emang rencananya aku sama mama pengen main ke rumah embah Dan bikin bakso bareng pake daging kurban Nah, baru terlaksanakan sekarang nih di hari ketiga setelah lebarannya Belum telat-telat banget lah ya Ini sekitar jam 9 pagi, aku udah sampe di rumah embah alias nenek aku Gak jauh kok dari rumah, sekitar 5 menitan aja kalo jalan kaki Karena masih ada beberapa bahan yang kurang dan lagi dibeli dulu nih sama om aku Jadi kita nunggu dulu deh, aku main-main aja sama kucing-kucing yang ada disini Anak-anaknya embah ini guys, lucu-lucu banget Apalagi yang bocil ini aktif banget deh gemes Eh iya, dia tuh anaknya kucing aku yang oran juga guys Jadi hasil kawinnya gitu sama ibunya dia Hitungannya dia ponakan aku lah ya Nah ini mamaku sama embah lagi siap-siapin bahan yang harus disiapin Kayak kupas-kupas, iris-iris bawang putih, bawang merah Terus nanti bakal digoreng buat campuran adonan bakso Tuh kayak gitu ya, mamaku lagi goreng bawang-bawangannya Ini embah lagi irisin bawang merah lagi Buat dijadikan bawang goreng taburan di atas baksonya nanti Selanjutnya ini ada daging sapi yang udah disiapin sama embah Udah bersih banget Dipotong-potongin gitu sama mama Supaya nanti dihalusinnya lebih gampang Tuh jadi potongan-potongan kecil kayak gini Sedeng sih ya Nah rencananya kita mau buat disini guys Di ruang tamu Kayak lebih adem aja gitu disini Deket pintu Ada angin sepoi-sepoi lewat Disini mama yang ngeracik baksonya guys Jadi mama yang buat adonannya Aku sampe bawa chopper dari rumah Buat bikin adonan baksonya disini Ini embah gak mau masuk kamera sih guys Sayang banget Padahal embah tuh lucu Tapi tidak narsis gitu Eh ini kucing kepo aja deh Aku mau pinggirin dikit Padahal gak ngagetin Eh dianya malah kaget brutal Maaf cing aku gak berniat ngagetin kamu loh Kamunya aja yang kagetan Oh ya by the way Daging sapinya ini tuh pake 2 kiloan gitu guys Dan jadinya tuh banyak banget Ini aja sampe dibagi jadi 2 kali Mama ku bikin adonannya Ini yang pertama udah jadi Kepenuhan sampe sebatu sisanya pun Susah hancur Jadi masih ada yang utuh-utuhnya di kita Pulah yuk Lanjut ini di bagian favorit aku Ngebentuk-bentukin basonya Pake sarung tangan Comot adonan Pencet Terus ambil pake sendok Cemplungin deh Ke air panas yang baru mendidih Ih seru banget Serius disini aku paling cepet guys Di bagian ngebentukinnya Satisfying banget Mbak juga bantuin sebenernya Tapi lagi-lagi yang aku bilang tadi Gak mau direkam Oke deh gak apa-apa Ini basonya lanjut direbus Sampai mengapung-ngapung gitu Ini baru adonan pertama loh Udah sepanci full banget Kayak gini Masih ada segini lagi sisanya Ketambah ini udah nimbul-nimbul ke atas Diangkat-angkatin aja Yaudah deh aku angkat Dan taruh di wadah tirisan Kayak gini Tuh tuh kalian liat Banyak kan Bisa buat stok bakso frozen ini Buat besok-besok Bikin sayur Soap, cap, cai Dan sebagainya Adonan kedua Udah selesai dibuat juga Sama mama Sekarang lanjut ngebentukin lagi Yeay Nah yang adonan ini Aku punya ide Buat bikin bakso beranak gitu Jujur aku gak pernah bikin sih Cuma liat tutor orang-orang tuh Kayak gampang gitu Ah ini mah aku bisa lah Kecil Bismillah deh Udah ada sambalnya juga Buat isian Jadi bakso beranak Bakso mercon gitu Diisi pake bakso yang imut-imut Iya yang pertama tadi Sengaja ada yang aku buat Kecil-kecil kayak gini Buat isian ini Sambalnya gak usah banyak-banyak Terus bakso kecilnya Tiga biji aja Habis itu ditutup lagi deh Pake adonan bakso Kita bulet-buletin ya Walaupun gak bulet-bulet amat hasilnya Sebisanya aja Cemplungin deh Ke air panas ini Yang baru mendidih juga Oke berhasil lah ya Aku ada bikin beberapa Bakso beranak sebenernya Cuma ini aku kerekam Cuma satu aja Dan sisanya aku bentukin Bentuk normal Ukuran normal maksudnya Sip deh bentuk-bentuk bakso Udah kelar Tinggal nunggu mateng aja Soal mie, kuah bakso Dan pelengkap lainnya itu Udah diurus beres sama embah guys Jadi kita tinggal tunggu aja Dan tiba-tiba nih Udah siap semuanya Udah tinggal kita plating aja Ada bihun ambil Mie kuning juga ambil Habis itu kita ambil juga Bakso-baksonya Jangan lupa yang mercon juga Tadi bikinnya agak banyak kok Yang gede-gede Jadi semua kebagian Tenang aja Dan kalau mau ambil juga Silahkan ayo ambil sekarang juga Ambil mangkok masing-masing ya Lanjut kita kasih kuah Ini kuahnya udah disiapin Ada tulang iganya gitu Pasti gurih banget sih ini Tinggal kita taburi Pakai seledri Bawang goreng Ambil sambal dikit aja Ditaruh di pinggir Karena kan isi bakso beranaknya Ini udah ada sambalnya juga kan Jadi cukup deh Jadi deh baksonya Widih-widih Mantep banget Kalian ngiler gak sih Mana ada daging iganya juga Lengkap sekali Kalau beli ini mahal gak sih guys Kalian coba bikin deh Mumpung abis dapet banyak daging kan Ayo lebaran haji Daripada bingung Mending bikin bakso aja Bakso kecil Bakso gede Bakso urat Bakso beranak Nih kayak gini Wah mercon isinya Berhasil gak nih menurut kalian Cakep sih Lumayan lumayan Gue terasa jelas enak banget Premium banget Kalau bikin sendiri tuh Soalnya dagingnya kan bebas Terserah kita Bisa dibanyakin Biar makin berdaging gitu Bakso nya Makan ini siang-siang Abis juhur Mantep pol deh Kalian daging kurbannya Udah dimasak apa aja nih